Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Wahyu Firman Syah Di acara Berita Terhangat Lugas TV Pada hari Kamis pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 Waktu Indonesia bagian Barat Dinas Kesehatan Kota Cilegon mengadakan kegiatan dengan tema Pertemuan Peran CSR dan Ormas dalam Pembangunan Kesehatan di Kota Cilegon Dalam acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari industri, klinik, laboratorium Dan juga beberapa ormas lainnya Serta dihadiri langsung oleh Dr. Ati Pramuji Selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sekaligus narasumber di acara tersebut Beliau pun berpesan bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemik ini Dan beliau menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari acara ini Yang melibatkan industri, klinik, rumah sakit, laboratorium dan juga ormas Adalah agar bisa bersinergi untuk edukasi kemasyarakat melalui CSR Karena Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait Ada pun pesan yang disampaikan oleh Cahyaning Sukarti SKMMM Selaku kasih Promkes Dinas Kesehatan Kota Cilegon Bahwa kegiatan CSR yang baik adalah kegiatan yang terus berkelanjutan Dan efek positifnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Berikut cuplikan wawancara dengan tim Lugas TV di lokasi acara Selamat pagi Pak Terus tujuan adanya diadakan perkumpulan dengan ormas ini apa tujuannya Pak? Hari ini kita membuka rapat koordinasi bersama dengan ormas Ormas itu di dalamnya ada industri, kemudian ada rumah sakit, klinik, laboratorium Termasuk ormas Dalamnya ada ormas kepemudaan, keagamaan, kemudian ormas olahraga, dan relawan Selama ini Dinas Kesehatan merasa terbantu dengan peran ormas dan industri dan rumah sakit ini Kemudian ke depannya kita bisa lebih mengeratkan Kemudian mengkoordinasikan semua tugas-tugas di bidang kesehatan Kita kaitan dengan covid ini peran industri, peran rumah sakit, peran klinik, kemudian peran para ormas Sangat besar dalam penanganan ini Ini akan kita lanjutkan Dengan soliditas semua stakeholder Penanganan sehatan kecil-kecil bisa kita tangan yang bersama Terus harapannya apa Pak kedepannya untuk teman-teman ormas ini? Pesannya teman-teman Kita akan mengajak terus Kita akan mengajak peran sistem mereka Mengajak Karena saya yakin dalam filosofi sebuah ormas adalah Berbuat untuk masyarakat Berbuat untuk kecil-legon Dalam bidang apa? Silahkan sesuai dengan bidangnya masing-masing Bidang keagamaan, bidang olahraga, bidang kepemudaan, pencapsilat Kita renggul semuanya Ayo kita tangani masalah kesehatan dengan sama-sama Saya yakin dengan kebersamaan ini Semuanya tidak ada yang tidak bisa Kita bisa Terima kasih banyak ya Pak ya waktunya Pak Selamat siang Bu Mau tanya Bu Ini dalam acara ini Melibatkan ormas itu maksudnya seperti apa ya Bu? Maksud dan tujuan Tadi sudah disebutkan oleh dan dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Bahwa memang kita memiliki peran masing-masing dari organisasi masyarakat maupun CSR Tadi kalau CSR mungkin di dalam penganggarannya organisasi masyarakat lebih kepada edukasi kepada masyarakatnya Pembangunan kesehatan tidak akan berhasil kalau hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kota Cilgon Kami membutuhkan mitra Mitra masyarakat Baitu organisasi masyarakat maupun dunia usaha Dan yang terpenting yang saya titikkan di sini adalah Kesehatan itu menjadi tanggung jawab kita pribadi Kita yang harus menjaga kesehatan kita Bukan berarti pemerintah lepas tangan dalam hal ini Tapi lebih kepada tanggung jawab pribadi Karena sehat harus dimulai dari saya sendiri Terus harapannya ke depan bagaimana untuk rumah-rumah lainnya? Harapan kami dari Dinas Kesehatan Kota Cilgon Tentu saja kita bersama-sama bergandeng tangan Bahu-membahu Mengatasi segala permasalahan kesehatan yang ada di Kota Cilgon ini Kita terima kasih ya Terima kasih Siang Bang Eka Siang Ya kalau boleh tahu bagaimana Bang hasil dari Koordinasi dengan dari pihak Dinas Kesehatan dengan Ormas sendiri bagaimana? Ya Tadi dijelaskan bahwa Peran Ormas, pengusaha dan pemerintah ini Ada tiga pihak yang memang harus selalu bekerjasama dalam hal pengenganan COVID khususnya ya Sehingga pembangunan kesehatan di Kota Cilgon Bisa meningkat Masih materinya tadi seperti gitu Tapi harapan Bang Eka ke depannya seperti apa nih untuk Ormas-Ormas, teman-teman Ormas lainnya? Harapan saya Memang teman-teman Ormas ini perlu dilibatkan dalam Lebih banyak, lebih aktif dilibatkan dalam Dalam apa namanya Dalam membangunan kesehatan di Kota Cilgon Kasih kesempatan Dan juga teman-teman ini bisa mengusulkan program-program apa kira-kira yang lebih tepat Untuk bisa kesehatan di Cilgon ini semakin baik gitu loh Tadi seperti disampaikan Kayakkan sama Jamba segala macem Saya kira mungkin ada hal lain yang masih bisa kita usulkan yang lebih baik daripada itu juga gitu Oke, makasih banyak ya Bang Eka waktunya ya Terima kasih ya Terima kasih Demikian berita hari ini Nantikan terus berita-berita lainnya Saya Wahyu Firman Syah Nuga Steve